Kalau memang, kalau memang ini takdirmu, ini ketetapanmu bagi hamba dan ini adalah ketetapanmu bagi anak hamba, maka hamba ikhlas, hamba ikhlas, hamba ikhlas. Oke, ini minjikan, ini kan kayak tadi ya, ini yang banyak nonton tuh moms gitu kan, family gitu ya, kalau bisa sharing sedikit, how do you guys gitu ya, co-parentingnya gini, karena kan ibu sama papanya kan berpisah nih, dalam kondisi pelik gitu ya, seperti saat itu, ketika baru mulai terdiagnosa, segala macem, itu co-parenting kalian itu seperti apa, Dena? Hmm, kita selalu, kebetulan mungkin dari aku kali ya, aku kan juga, orangku aku dulu pisah gitu, dan aku merasa itu adalah satu periode dalam mas acilku dulu yang aku kurang begitu enjoy gitu, dengan segala, karena biar bagaimanapun, sepintar-pintarnya orang tua kita, menutup-nutup nih, bahwa everything is okay, tapi biar bagaimanapun, kalau kita tinggal satu atap, pasti kita akan kecil apa pun, ya, kita bisa tahu, dan pesanku itu sama sama, jadi sih, gampang aja, maksudnya jangan sampai, apapun yang terjadi antara kita ini, ada dampak negatifnya, kalau bisa, se-maksimal mungkin kita, kita redam gitu, jadi, sebisa mungkin, sesedikit-sedikitnya lah, kenanya ke dia gitu, jadi ya, kita berdasarkan atas itu, jadi, jadi, membuat semuanya lebih gampang, gitu, lebih mudah semuanya lah, Mas Dari sangat amat, apa namanya, sangat amat memberikan aku ruang, juga aku pun memberikan Mas Dari ruang juga, di saat dia memang mau, melakukan tugasnya sebagai, Bapak gitu, dan, walaupun, Aisyah ada di, hakasunya ada di aku, tapi tetap, aku tidak mengurangi dan mempersulit, untuk dia, kemudian dengan papanya, dan setelah dengan papanya, jadi, kita bikin semudah mungkin, karena, it's hard enough already, kita gak mau bikin ini lebih berat lagi, baik untuk kita, dan khususnya buat Aisyah, itu sih. Oke, tapi, mungkin malah bagian terberatnya memberitahu Aisyah, mengenai kondisinya, waktu itu. Oh, kalau, kalau kita berpikir soal itu, ya, itu memang, kita gak kasih tahu sama dia, pada saat itu, kita gak kasih tahu dia, dan sekarang pun, kayaknya dia masih belum tahu, dia sakit. Tahu ya, jadi, hak yang dia pahami, kondisinya, Aisyah, itu apa, Den? Bahwa dia, sekarang, sedang ada satu keadaan, di mana dia harus melakukan chemo ini, tapi, kita bilang chemo itu adalah, vitaminnya dia, kita bilangnya gitu, jadi, supaya badannya lebih sehat, lebih kuat, lebih ke situ. Jadi, kita gak melakukan dia seperti, gak kita bilang juga, kalau, wah, ini tuh, kamu tuh, namanya ini, you cancer, apa gitu, kita gak bilang. Jadi, kita bilang, mama, you're okay, kamu baik-baik aja, and you will be fine, you will feel better, aku bilang, cuma, ya, takes time, dan, ya, kita harus lakukan yang dulu, gitu, sekarang. Dan, di awal-awal, dia juga mesti, hmm, ya, sampai kapan? Ya, kalau I'm fine, kalau memang aku gak apa-apa, kenapa aku masih, aku gak boleh sekolah, gitu, kan, bertanyaan-tanya seperti itu. Ya, kan, pas anak-anak cina gitu, kapan ketemu temen nih, kapan keluar nih, kapan main chemo, nah, menjawabnya bagaimana? Itu pertanyaannya standar, tanah kecil banget, kan, pasti. Tapi, di awal-awal, kita bisa untuk terus, ya, itu tadi, untuk ngomong hal-hal yang kira-kira gak terlalu hidratif. Jadi, kenapa aku gak boleh ke Jakarta dulu, sekarang, aku bilang, aduh, di Jakarta itu, sekarang ini, pesawatnya lagi rame banget. Jadi, orang mau ke Jakarta semua, kita susah bikin tiket. Jadi, pokoknya, kasih jawaban-jawaban yang seram. Tapi, Denanya sendiri gimana, Denanya? Ya ampun, sebagai mom, where do you get the strength, gitu ya? Saya gak bisa membayangkan ada di posisi Dena, I have 4 kids, gitu ya, membayangkan kalau anak sakit aja kayaknya demok itu udah kayak gimana, gitu kan. Terus, in your shoes, gimana, Denanya? Gak pernah, gak pernah bisa aku bilang bahwa it's getting easier, 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 gitu. Maksudnya gini, it's getting easier now, karena treatmentnya dia sudah tidak seheboh dulu di awal-awal. Kita sudah mulai terbiasa. Ini secara, ininya, ya, teknisnya, gitu. Tapi, kenyataan Bodja masih tetap harus menjalani itu, dan masih ada kondisi itu dengan ketakutan dan kekhawatiran aku sebagai seorang ibu untuk kedepannya seperti apa, segala macem, itu kayak, itu gak akan pernah fully hilang dari pikiranku. Jadi, kalau dibilang bagaimana, kok bisa kuat, bisa ini, sejujurnya sebenarnya gak segitu-gitu amat, beneran. Aku sering banget menemukan diriku bener-bener broke down and cry. Tapi, aku kan manusia biasa, gitu. Aku juga tahu bahwa aku butuh itu. Walaupun dia, sehari-hari biasa, aku harus tetap smile ke dia, harus tetap, okay, everything is okay. Tapi ya, at the end of the day, aku tetap seorang manusia, dan aku tahu aku butuh juga untuk menangis, gitu. Dan, beratnya, beratnya nih, mbak. Karena, aku gak pernah mau ngobrol, sharing sama mamaku. Karena aku selalu merasa dia kan gak sepuk, ya, kasihan. Jadi, aku gak mau sharing sama dia. Aku gak mau sharing sama Mas Jerry pada saat itu, dulu jamannya kita masih, masih belum ada kegiatan ke situasi yang sekarang ini. Aku gak mau sharing sama dia. Karena aku selalu merasa dia juga pasti having a hard time sama kayak aku. Aku jadinya gak punya teman sharing, dan itu sejujurnya, kalau aku boleh jujur, itu berat. Bahkan sampai sekarang, itu berat. Karena aku seperti tidak punya orang buat berbagi, gitu. Jadi, selama ini aku selalu mempergunakan waktu buku untuk curhat. Curhatnya sama siapa? Sama Allah. literally, ya sudah sama Allah aku juhat. Aku ngobrol, aku kasih tau ketakutanku, aku kasih tau kekhawatiranku, gitu. Tapi, udah sebalik. Tapi, karena gini, kalau secara psikologis gitu ya, kadang-kadang tuh terjadi penumpukan-penumpukan emosi, yang kemudian membuat kita jadi berat sendiri, kayak bawa-bawa backpack gitu kali ya, tas punggung kita bawa-bawa gitu kan. sooner or later kan, mungkin collapse gitu. Tapi tetep ketika sudah, ya tiap orang punya luapan, cara meluapkan emosi berbeda-beda. Ada yang kayak kata-kata Dena, mungkin larinya ke Allah gitu kan, dengan doa, atau mungkin kadang-kadang dengan menangis. Setelah proses itu, feels better. Sebenarnya checklist, atau bukan kategorinya gitu ya, sebenarnya itu sih. Kalau udah ngerasa enak, segala macam, that would be okay gitu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau masih lelah, nah itu yang menjadi warning sebenarnya. Kalau Dena sendiri gimana? Jadi aku, disitulah aku memang selalu merasa, kayaknya memang aku harus bicara dengan orang yang paham gitu. Karena, aku tahu, this is not healthy juga buatku gitu. Aku tidak bisa menemukan orang yang menurut aku, aku cukup nyaman untuk bisa berbagi, curhat. Tapi di saat-saat tertentu, aku betul-betul merasa overwhelmed. Jadi kayak, oh kalau lagi gitu tuh ya, Mbak rasanya benar-benar kayak, aduh gitu. Kayak, gimana sih kita ada di satu keadaan, tapi terus nggak tahu mesti mau gimana, dan nggak ada juga yang bisa aku lakukan untuk mengubah itu gitu. Nah, itu sih, itu sih yang maksudnya yang emang, apa ya, masih jadi PR buat sampai sekarang gitu. Saya perhatikan, karena sebelum kita ngobrol tuh, sampai memperhatikan akun sosmednya Dena gitu ya, you like to post gitu kan, mengenai anak-anak yang butuh bantuan, itu one of your stress relief kah? Merasa bahwa, kayak you do things for the world gitu, at least something gitu kali ya? Maybe ya, mungkin juga gitu. Tapi emang, pada saat dating mulai kita pindah ke sini, dan kita mulai menjalani proses terapi, dan segala macam segala, dengan diagnosanya yang dokter di sini mulai keluar, dan kita berarti tidak pasti harus menjalani ini, setiap tahun ke depan. Aku banyak sekali akhirnya jadi bisa kenal dengan orang-orang lain yang kebetulan sedang menjalani mungkin cerita hidup yang sama, atau serupa sama aku. Baik yang ada di Singapura, maupun yang ada di Indonesia. Jadi sering ngobrol, kadang-kadang curhat, kadang-kadang nanya obat, kadang-kadang nanya treatment gitu. Kadang-kadang dulu saling, iya nih anak aku abis kemu ini, begitu juga gak anaknya Mbak Dena, iya sama gitu. Tapi terus akhirnya aku bisa in touch dengan ibu-ibu ini ya, atau orang tua-orang tua ini, yang mereka ternyata menjalani perjuangan yang jauh menurut aku lebih complicated daripada mungkin yang aku jalani gitu. Di samping dia harus menjalani, apa namanya kenyataan, anaknya harus menjalani sekian macam prosedur yang tidak menyenangkan. Tapi ditambah lagi dia gak punya kekuatan finansial untuk bisa membackup itu semua gitu. Dan tidak bisa, karena gini, menjalani kemu itu it's one thing. Tapi menjalani kemu itu banyak sekali Mbak, hal-hal yang berkaitan dengan itu gitu. Bagaimana situasi rumah kita harus ciptakan, supaya anak ini situasi rumah maksudnya, harus bersihnya itu harus seperti apa, harus ada ininya, harus pakai ini, pakai alat itu gitu. Terus nanti belum lagi, apa namanya, kemonnya harus sekian hari, berturut-turut gitu. Dan banyak ibu-ibu ini, dan cancer warriors yang anak-anak ini, mereka tinggalnya ternyata tidak di kota yang sama dengan hospitalnya. Jadi mereka banyak harus menjalani perjuangan-perjuangan tambahan gitu loh Mbak. Jadi aku kayak pengen gusang. Ya untuk bisa, paling tidak aku punya followers yang lumayan. Ya. Siapa tahu dari followers aku, pasti ada yang berduit dengan mau, makanya aku bikin khusus di Jumat, hari Jumat. Jumat Barokas. Oh gitu. Bagaimana kamu menganggap ibu kamu? Aku panggil dia Lady Boss. Aku panggil dia Lady Boss. Tapi aku, dia adalah seorang perempuan yang luar biasa menurut aku. Banyak hal-hal, aku suka kadang-kadang melihat dia gitu. Maksudnya, aku tuh banyak ketakutannya Mbak, naik pesawat takut, ngelihat kecoa takut. Aku banget. Iya. Tapi, di saat-saat aku sedang butuh, aku sedang takut. Di saat-saat aku sedang takut. Aku datang ke dia, dan dia tiba-tiba bisa jereng gitu. Dia bisa berubah menjadi seseorang yang bisa memberikan aku Ketenangan. 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 Dengan, mungkin hanya a simple thing like, Mama doain kamu. Jangan khawatir. Insya Allah, Mama gak nanti doain kamu. Dan, aku langsung. Gita. Jadi, seperti, aku suka bilang dulu kan, ada satu hal yang pernah terjadi waktu itu. Jadi, Aisyah waktu itu, dia harus, dia drop mbak. Jadi, abis dia kino, dia drop. Terus, jadi, dulu ini ceritanya, di awal. Kayak, 2 bulan pertama. Dia kino, terus dia drop. Drop, transfusi darah. Dada, transfusi darah, naik darahnya, drop lagi. Transfusi lagi. Aku, broke down waktu itu. Telepon Mama, aku gak pernah pernah nangis di depannya. Telepon Mama, aku nangis. Aku takut, aku bilang gitu. Terus, aku kaget dengan reaksinya dia. Dia bilang, kamu gak boleh kayak yang gitu. Dia bilang, kamu kan punya Allah. Dia bilang, kamu minta sama Allah. Kamu memohon kepada Allah. Kamu jangan, terus aku bilang waktu itu. Soalnya, aku bilang, kenapa sih begini? Aku bilang gitu. Kenapa sih kok begini? Terus dia bilang, kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Dia bilang, kamu jangan pernah mempertanyakan, kenapa kok kamu begini. Jangan. Kamu ngomong aja sama Allah. Kamu jelaskan kepada Allah, betapa ini berat buat kamu jalani. Berkeluh, kesahlah kamu kepada Allah. Bilang, Ya Allah, ini berat buatku. Ini berat buatku jalani. Tapi, terus dia bilang, kalau memang ini takdirmu, ini ketetapanmu bagi hamba, dan ini adalah ketetapanmu bagi anak hamba, maka hamba ikhlas. Hamba ikhlas. Hamba ikhlas. Jadi, dia yang pertama kali ngomong sama aku untuk, begitu cara ngomongnya, kamu gak boleh marah sama Allah. Kamu gak boleh bertanya sama Allah, kenapa? Gak boleh. Dan itu benar-benar aku lakukan. Dan aku tidak akan pernah lupa, hari itu di rumah sakit saat dia ngomong begitu sama aku. Karena truly, that moment on, pada saat itu juga, berubah cara pandangku terhadap segala hal yang terjadi di depanku. Dan, aku melakukan betul-betul dari hatiku. Di setiap saat aku merasa, aku, aku gak kuat gitu ya. Itu yang aku ngomongin ya Allah. Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. Berat. Berat banget ini Allah. Berat. Tapi aku ikhlas. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Berat banget gitu. Jadi itu aja aku ulang-ulang gitu. Dan, ya Alhamdulillah, maksudnya itu tidak menyelesaikan apapun. di depan mataku saat itu gitu. Paling tidak, itu membuatku tidak, itu membuatku lebih, apa ya, lebih nyaman mbak. Dibandingkan dengan aku harus, harus, di state yang tidak seperti itu gitu lah. Iya, iya. Dana, thank you. Thank you banget gitu kan ya. Didoakan yang terbaik untuk Dana, untuk Aisha, untuk mama, untuk semua keluarga. Semoga sehat-sehat selalu. Penuh berkah dan bahagia. Amin. Mudah-mudahan kita bisa segera ketemu langsung ya. Walaupun nanti gak apa-apa kita ngobrol dulu. Telepon atau apa gitu. It's okay. Ya. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mams yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga kita belajar banyak sekali dari Denada. Dan insya Allah kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Nyarobal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.